Kue tradisional dari Bugis Makassar Terima kasih Oke, tanpa berlama-lama kita langsung aja ke bahan lapisan gula merah Yang pertama 2 butir telur 150 gr gula merah 100 ml minyak goreng Dan 1,4 sendok teh vanili bubuk Lanjut ke bahan lapisan pandan yang pertama 3 butir telur 100 gr gula pasir 100 gr tepung terigu 1 bungkus susu kentar manis 3 sendok makan margarin cair Setengah sendok teh es peh 1,4 sendok teh garam 1 sendok teh pasta pandan Dan setengah sendok teh pewarna kuning Untuk info detail bahan silahkan cek di description box Oke, kita lanjut ke tutorial Langkah pertama kita akan membuat lapisan gula merahnya terlebih dahulu Siapkan wadah, masukkan telur Tambahkan gula merah yang telah diserut halus Vanili bubuk Terus kocok memakai whisk hingga gula larut Pastikan gula merahnya benar-benar larut ya Setelah gula merahnya larut, masukkan minyak goreng Lalu, aduk lagi hingga benar-benar tercampur merata Oke, setelah semua bahan telah tercampur rata Dan gula udah benar-benar larut Selanjutnya, ini kita sisihkan Lanjut, siapkan loyang Di sini, loyangnya umi lapis dengan plastik Dan dioles tipis-tipis dengan minyak Ukuran loyang yang umi gunakan adalah 18 x 18 cm Selanjutnya, tuang adonan gula merah ke dalam loyang sambil disaring Aduk sebentar adonan Dan ini siap untuk dikukus Sebelumnya, kukusan wajib dipanaskan terlebih dahulu Dan ini kita kukus selama 15 menit Memakai api sedang cenderung kecil Jangan lupa tutup kukusan di bungkus kain ya Agar uap airnya tidak jatuh ke dalam adonan Nah, sambil menunggu lapisan gula merahnya matang Kita akan membuat lapisan bulu pandan Siapkan wadah, masukkan telur Tambahkan gula pasir Tambahkan cake emulsifier Umi memakai SP Lalu kocok dengan kecepatan sedang Hingga gula larut Nah, kalau gula sudah larut Selanjutnya, naikkan kecepatan mixer ke maksimal Ini akan kita kocok Hingga mengembang putih pucat dan berjejak Nah, setelah mengembang putih pucat dan berjejak seperti ini Selanjutnya, matikan mixer Lanjut, masukkan susu kental manis Pasta pandan Dan pewarna kuning Ini Umi tambahkan pewarna kuning Agar warna hijaunya lebih natural dan cantik Kocok sebentar asal tercampur saja Lalu, masukkan tepung terigu sambil diayak Nah, untuk tepung terigunya kita masukkan secara bertahap ya Agar lebih mudah mengaduknya Dan ini kita aduk sebentar saja Memakai mixer dengan kecepatan paling rendah Selanjutnya, masukkan sisa tepung terigu Lalu, pocok lagi sebentar Asal tercampur saja Oke, agar lebih tercampur merata Aduk memakai spatula Terakhir, masukkan margarin cair Terus, aduk lagi hingga benar-benar tercampur merata Pastikan tidak ada lagi cairan yang mengendap di dasar adonan Oke, ini sudah tercampur merata Selanjutnya, kita sisihkan dulu Kita kembali ke lapisan gula merah Setelah dikukus selama 15 menit Lapisan gula merahnya sudah matang Selanjutnya, boleh diangkat Panas-panas, masukkan adonan lapisan bulu pandan Ratakan permukaan adonan Lalu, hentak-hentakan loyang Agar udara yang terperangkap dalam adonan bisa keluar Selanjutnya, ini akan kita kukus Dan ini akan kita kukus lagi selama 20 menit Memakai api sedang Setelah 20 menit Kita cek kuenya dengan tusuk sate Jika tidak ada lagi adonan basah yang nempel Itu berarti kuenya sudah matang Selanjutnya, boleh diangkat Oke, jika kuenya sudah benar-benar dingin Selanjutnya, boleh dikeluarkan dari loyang Sebelumnya, kita sisir-sisir dulu pinggir loyang dengan pisau seperti ini Agar mudah dikeluarkan Cara mengeluarkannya, tinggal dibalik saja seperti ini Mudah kan? Jangan lupa keluarkan plastiknya Selanjutnya, tambahkan topping Di sini, umi memakai kenari yang telah disangrai Selain kenari, boleh memakai kacang tanah yang telah disangrai Setelah ditaburi topping Selanjutnya, iris-iris bentuk dan ukurannya sesuaikan dengan selera Nah, seperti ini hasilnya Alhamdulillah, kue jungkir baliknya siap dinikmati Kue ini enak banget, lembut, dan legit Cara buatnya gampang Dan bahannya pun sangat ekonomis Oke, sampai di sini dulu video umi Semoga bermanfaat Makasih udah nonton video umi sampai selesai Jangan lupa dukung terus channel umi Dengan cara like, komen, share, dan subscribe Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh